Apa yang menjadi penyebab penyakit paru-paru basah? Apa penyebabnya? Faktor resiko dan gejalanya? Semua hal tersebut akan kita bahas dalam video kali ini. Penyakit paru-paru basah merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut sindrom gangguan penapasan akut, di mana dalam hal ini paru-paru terisi oleh cairan dan bukan udara. Pada paru-paru basah, cairan yang ada pada paru-paru bisa berupa nanah dari infeksi, adanya penumpukan cairan akibat penyakit jantung, atau juga darah akibat penyakit paru-paru atau jantung. Pada kasus yang serius, dapat terjadi akibat tubuh tidak menerima cukup oksigen dari paru-paru. Selain itu, paru-paru basah bisa terjadi akibat komplikasi dari infeksi paru-paru, cedera, atau penyakit yang serius. Dalam hal ini, dapat berakibat pada kondisi yang fatal. Ada beberapa kondisi penyakit yang dapat mengibatkan penyakit paru-paru basah, seperti infeksi virus atau bakteri, sepsis, cedera paru-paru traumatis, inhalasi kimia, menghirup muntahan makanan, dan juga pankreatitis akut. Selain itu, faktor resiko pada penyakit paru-paru basah, seperti perokok, mengkonsumsi alkohol, menggunakan oksigen dalam waktu yang lama, menjalani operasi atau kemoterapi yang beresiko tinggi, obesitas, dan juga memiliki protein darah yang rendah. Adapun gejala paru-paru basah bisa bervariasi, tergantung penyebab dasarnya, seperti masalah pada pernafasan, seperti sesak, nafas cepat, dan dangkal, dan juga nyeri ketika bernafas, detak jantung yang cepat, batuk kering atau berdahak, atau bunyi pernafasan, kelelahan, serta cyanosis. Pada penanganan penyakit paru-paru basah, harus ditangani oleh dokter yang ahli, agar penanganan yang tepat pada penyakit ini bisa diberikan.